Kalo orang cantik itu juga menurut gue ada sampingan, eh bukan sampingan ya maksudnya efek yang gak enak di mereka loh Kalo misalnya nih, gue sering melihat dengan menurut gue perfect nih cewe tapi dia sering kali dapat perlakuan kayak catcalling gitu kan Jangan kan sekarang yang cantik aja, yang biasa-biasa aja kalo lewat di gang ya Menggol-menggol dikit juga udah di catcalling, catcalling tuh kayak... Gak mesti dari muka sih sekarang mau orang kalo catcalling tuh Gitu ya? Hai sahabat kuyo! Hai semuanya sahabat kuyo! Balik lagi bareng kita di tahun yang baru Iya di kuyo podcast tentunya, bersama Ana Dan ada kafe, Bi disini Nah seru banget nih, karena kita udah di 2021 Gimana? Minggu pertama? Minggu pertama di 2021, suasana baru Suasana baru gak tuh? Ada sih Ada kan? Ya walaupun masih pandemi, tapi setidaknya kita lebih semangat aja Benar, benar Ya kan? 2021 ini Kita semangat lagi nih buat nemenin kalian Harus semangat Dengan konten-konten yang lebih variasi Pokoknya ditunggu aja ya lah ya Ya benar, benar, benar Nah hari ini kita mau ngebahas apa Nina? Kalo kali ini kita mau bahas tentang Insecure Aduh Tema apa nih? Insecure Tapi lu sendiri tau gak Insecure tuh apa sih? Insecure kalo dari gue sendiri sih Pengertiannya ada dari faktor internal dan ada dari faktor eksternal Kalo dari faktor internal sendiri Itu menurut gue kayak dari dalam diri Itu Kita, dari kitanya sendiri kita yang ngebuat gitu loh kan Ngerasa kayak ngebandingin diri kita sama orang lain Itu penyebabnya Kalo dari eksternal biasanya kritikan orang Itu yang bikin kita Insecure Kalo menurut gue Kalo menurut kak Feby sendiri Insecure tuh ada rasa gak aman aja di dalam diri sendiri Ngerasa gak aman ya Jadi lu ngerasa DA yang kurang gitu kan Pokoknya gak ada lebih-lebihnya deh Nah Insecure ini nih sekarang menjadi topik yang banyak Diperbincangkan Diperbincangkan gitu kan Apalagi ada Thailand tuh yang kurangnya insecure Harus bersyukur Nah itu gue suka banget tuh yang disitu kan Gue sendiri juga pernah sih pasti ngerasa insecure Tapi kan lu kan cantik ya Naya Tapi lu tetep merasa insecure Parah, gue tuh insecure nya parah dulu Parah banget Separah itu Tapi lu sempet dibully gak sih maksud gue? Gara-gara dibully mungkin lu merasa jadinya Enggak sih gue gak pernah dibully Iya lah siapa juga mau nge-bully lu Lo cakep kayak begini Kalo gue nih dibully mu Terus gimana? Ya itu Kak Tapi lebih ke dari diri sendiri gak dikasih tau gitu loh Kalo gue Tapi kalo kayak ngeliat cewe cantik juga Gue juga suka insecure sih sebenernya Oh gitu Orang yang cantik Ih kok gini Terus Atau bodinya bagus Gue juga kayak Ih badannya bagus ya Kayak gitu Iya tapi itu wajar sih Karena kan Memang yang insecure sendiri kan basicnya kan Emang gak pernah puas Atau gak Iya Itu rasa yang Yang timbul sendiri di dalam diri lo Gitu kan Jadi lo membanding-bandingkan Gitu kan Sendiri gimana? Ya kalo ngerasain syikur di Dari kayak gitu gak? Nah kalo misalnya ngomongin Tentang Pencapaian gitu kan Pencapaian orang lain Sekarang kan banyak nih media sosial yang terpampang manja dengan orang-orang bisa kesini kesitu kesana kesini gitu kan Pasti di dalam diri gue pun kadang suka merasa kok enak ya hidupnya ya bisa jalan-jalan gue gitu kan Kok dia sukses dalam artian dari versi kacamata gue suksesnya itu ya bisa kemana-mana Terus kayaknya hidupnya happy-happy aja gitu kan namanya media sosial baru lagi ya kan Emang ajang pamer sebenernya Tapi dari situ kita jadi kayak ngerasa ada yang tidak nyaman di dalam diri kita sendiri ya kan Jadinya pengennya kok kita gak sama ya sama mereka Kok gue cakepnya gak sama ya kayak lo gitu kan Bisa gak gitu Emang bener kenyataannya Gitu wak Gini kalo misalnya lo terus takut lo kurang disini ya Gue kurang disini ya tiap lo kaca Eh kok badan gue gak asik ya Kok gue jerawatkan gue beruntusan Gue aduh gitu kan Gak bakal ada abisnya sih Iya Jadi ya lebih baik apa yang lebihnya dari diri lo aja lo keluarin lo Maksudnya lo gunakan lebih lagi untuk menutupi kekurangan lo Dan balik lagi lo harus berkumpul dengan orang-orang yang positif bener Ketika lo udah insecure terus lo nongkrongnya semua orang-orang yang negatif Iya Makin baper kalo Makin-makin bener Tapi lo termasuk orang yang insecure parah gak? Gue tuh sebenernya orangnya bodo amat sih Cuma kalo kayak lagi sendiri di kamar gitu baru kayak kepikiran Ih emang gue begini ya gitu loh Kalo lagi kayak gitu lagi ngumpul digituin Sebenernya biasa aja bodo amat gitu kan Tiba-tiba nanti tuh dirumah pas sendiri baru Emang iya iya kayak gitu loh Tapi emang bener loh ketika kita lagi kayak gitu misalnya rame-rame emang gak kerasa Iya gak kerasa Tapi ketika sendiri lo mulai menyadari kekurangan-kekurangan itu muncul lah tuh kan Seperti iblis-iblis di sekilir lu gitu kan Kayak lo diajak ngobrol gitu kan Tapi ya balik lagi Kalo lo tipe yang bodo amat Gue tipe yang sebenernya memikirkan Memikirkan Perkaitan orang lain Jadi kalo misalnya Padahal lo keliatannya itu ya cuek banget ya Iya Karena gue lebih ke insecure bukan physically ya Tapi lebih ke gue Dilihat orang tuh pinter atau gak bisa atau gak challenge-nya orang lain ke gue tuh Itu kadang yang membuat gue jadinya insecure gitu Gue bisa gak ya Mencapai Prioritas gue atau mencapai Kesuksesan gue dalam artian Kacamata gue sendiri gitu Ya lo emang belum di titik umur gue ya Syah Kalo orang cantik itu juga Menurut gue ada Sampingan eh bukan sampingan ya Maksudnya efek yang gak enak di mereka loh Kalo misalnya nih Gue sering melihat Dengan Menurut gue Perfect nih cewek Tapi dia Sering kali dapat Perlakuan kayak catcalling gitu kan Jangan kan sekarang Yang cantik aja Yang biasa-biasa aja Kalo lewat di gang ya Menggel-menggel sedikit juga udah Di catcalling Gak mesti dari muka sih Sekarang sama orang kalo catcalling itu Gitu ya Pernah kan yang cewek Cewek gitu kan Gue tuh orangnya yang Kelabutin gak suka banget Gue kadang suka Suka apa ya Suka membayangkan Gimana kalo misalnya Cowok Cowok Dibalikin Iya ke cewek-cewek Cowok 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 Kan jadinya Kayaknya Adil aja sih Iya Gitu ya kan Canda cowok Gitu sih Bukan tentang gender Tapi ya itu Ada efek-efek sampingnya Ada Yang jadi Bonus lah Gitu kan Entah bonus yang baik Apa yang lo rasain kalo lo lagi ngalamin itu Ya mungkin gue cantik Jadi Gak usah berlebihan Gak usah dipikirin terlalu larut Apalagi kan sekarang Melanials kalo udah mikir Mikir banget gitu kan Gapapa Dan satu lagi gunakan media sosial lo Dengan baik Gitu kan Jadi jangan sampai lo membuat perbandingan-perbandingan di kepala lo sendiri Untuk merasa diri lo jadi gak sempurna Bener banget Karena ya pada dasarnya juga Kita itu emang diciptain Gak sempurna sih Tidak sempurna Dan punya kelebihan Serta kekurangan masing-masing Bener banget Lo jadi lebih wise ya Nih gue liat nih Kita ketemu lagi di awal tahun Terus kita ngontrol Kan gue suka dikasih tau Itu sama lo Wejangan-wejangan gitu Iya emang Mbah-mbah banget sih gue kalo jual dia Nah seru banget Kita hari ini Tentang obrolan kita yang dari tadi udah kita obrolin Semoga sahabatku yuk Ya kan Di tahun yang baru ini Kita bisa lebih sukses Amin Terus Terus juga ya sesuai topik tadi kita juga Jadi udah gak terlalu Mengurangi rasa insecure Gitu Jadi Belajar bodo amat Itu penting loh sebenernya Penting banget Ah bener Itu ada bukunya juga kan kalo gak salah Ada ada bukunya Iya bersikap bodo amat Ya itu penting sih Jadi Untuk mengurangi hal-hal yang negatif di kepala lo Ya lo membuat positif-positif yang baru Gitu Jadi Semoga tahun 2021 Membawa kenyamanan untuk lo Menerima diri lo sendiri Menerima keluarga lo Atau menerima lingkungan lo Gitu kan Dengan lebih yang Wise lagi Gitu kan Nah kita ketemu lagi dengan konten-konten seru lainnya Gitu kan Siapa tau bisa lo sama Agam Bisa gue sama Agam Iya Atau kita Kita berdua ketemu lagi Gitu kan Nah lo bisa komen juga nih Di setiap konten-konten podcast kita Gitu Apa yang bakal kita bawain Kalian komen aja di kolom komentar Tapi jangan lupa buat di like Terus di Subscribe Terus di share yang banyak Jadi konten-konten kita nih semakin semangat lagi nih Betul banget Oke deh Sekian ya Sekian dari kita Sampai jumpa Gue Feby Gue Ana Bye